Ini katanya baru, katanya orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantai lolos semuanya, lolos. Video amatir ini diambil calon penumpang tujuan Bali saat ditolak terbang oleh petugas validasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang pada selasa siang. Menghadapi protes itu, sang petugas mencoba memberikan pemahaman terkait aturan baru penerbangan di masa PPKM. Yakni, hanya calon penumpang esensial dan kritikalah yang diperbolehkan melakukan perjalanan. Namun, sang calon penumpang tetap ngotot dan semakin histeris. Video aksi protes ini viral di media sosial. Ditemui kami siang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta menerangkan calon penumpang itu dilarang terbang lantaran tidak membawa surat tanda registrasi pekerja, meski sudah memiliki bukti vaksinasi dan tes PCR. Sebenarnya, ini divalidasi oleh Satgas. Jadi Satgas kami di bandara itu ada Satgas Bandara. Ini yang memvalidasi ini. Jika ini lolos, baru mereka akan kepada kami untuk validasi apakah PCR-nya valid, serta bukti vaksinasinya valid. Aturan baru ini sesuai dengan Surat Edaran No. 45 Tahun 2021 tentang penambahan persyaratan dan pembatasan calon penumpang di masa perpanjangan PPKM yang berakhir 25 Juli mendatang. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Banten.